Nah kalau misalnya nggak mau tampil itu jangan cemas dulu, itu bisa jadi bukan PGA-nya yang rusak ya, tapi pengaturan di motherboard-nya ini, di BIOS-nya ini. Baik, jumpa lagi di channel Sebroid, pada video kali ini saya akan berbagi saja nih bagi teman-teman yang mungkin masih pemula dan bingung bagaimana cara kita memasang PGA Card ya, atau kartu grafis pada motherboard atau pada komputer seperti ini ya. Pas pertama kali kita beli PGA Card misalnya seperti ini, tentu kita akan takut ya, nantinya tidak ada display di layar seperti itu ataupun PGA-nya bermasalah. Ini yang saya pakai itu unitnya HD6450 ya dari AMD Radeon, PGA lawas, sebenarnya ini buat display aja sih, buat multi-monitor ya maksud saya. Kebetulan MOBOSA ini hanya support ini nih, PGA biasa tidak ada HDMI-nya. Oke jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuka casing tentunya ya, dan melepas ini nih. Tutup, brief help bagian belakang. Seperti ini, ada yang harus dibuang, ada juga yang bisa diambil kayak gini. Nah jadi ini kosong ya bagian pas sama ini nih slot PCIe yang akan kita masukkan PGA-nya di sini. Ini langsung saja kita masukkan sesuai notch yang ada di PGA-nya ini. Caranya tinggal di cecepin aja gitu. Nah ini pastikan ini ke luar ya. Nongol gitu, nah setelah seperti ini pas lurus, kemudian ditekan aja sampai masuk. Nah ini otomatis nantian yang sebelah sininya ngunci sendiri nih. Jadi kalau mau membuka kita tinggal tekan aja tuasnya, dan diambil lagi PGA-nya kait. Nah seperti itu ya, ya ya gampang kan untuk membuka dan melepasnya. Oke. Seperti itu, kemudian nanti tinggal dipasang ini nih. Untuk baut di sini ya atau sepruk. Namun sekarang saya akan langsung mencobanya saja, ini di monitor. Jadi yang pertama, kita bisa pilih salah satu ya. Mau output-nya pakai desktop ataupun HDMI. Di sini saya contohkan pakai HDMI. Jadi kita masukkan saja ini ke port HDMI yang tersedia di PGA-nya seperti itu. Mau dua-duanya juga bisa nanti di monitor-nya dipilih gitu ya. Oke, setelah itu kita nyalakan komputernya. Nah, pastikan fan PGA-nya itu nyala ya, kalau ada fan-nya. Dan kita masuk ke setup di sini. Mau masuk ke BIOS dulu. Nah, biasanya di beberapa pengaturan PGA itu tidak full ya, sampai di sisi itu ada crop. Semacam cropping kayak gitu. Karena ini driver-nya belum ke install. Biasanya gitu ya, ada beberapa PGA yang seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau tampil itu jangan cemas dulu. Itu bisa jadi bukan PGA-nya yang rusak ya. Tapi pengaturan di motherboard-nya ini, di BIOS-nya ini. Harus di setting ya di bagian ini nih. Brief help, kalau di gigabyte ya. Kemudian di sini ada initial display output ya. Nah, pastikan ininya pilihnya auto atau PCIe 1 slot nih. Kalau yang di gigabyte H81 ya. Jangan IGFX ya. Kalau IGFX itu khusus untuk igpu atau onboard kayak gitu lah. Jadi, ini pastikan di PCIe slot 1. Nah, itu nantinya tidak akan tampil ke monitor. Seperti itu ya. Kemudian nanti silahkan disimpan. Jadi, kalau misalnya tidak tampil itu kita harus pindahkan colokannya ini dulu ke motherboard atau ke onboard-nya dulu. Nanti di setting di BIOS. Kemudian nanti dipindahkan lagi ke sini gitu. Colokannya. Oke, setelah masuk window. Jangan lupa. Ini di install driver-nya ya. Silahkan cari saja di Google. Diselesaikan dengan versi window dan seri PGA-nya. Kebetulan saya sudah download ini. Oh ya, sebelum kita coba install driver-nya. Kita coba lihat dulu nih di GPU-jet. Apakah sudah tampil di sini ya. Nah, di sini masih standar PGA Graphic Adapter. Itu berarti PGA-nya kebaca. Cuma driver-nya itu belum ke detect. Atau belum ada ya. Seperti itu. Jadi, di sini. Nah, biasanya di bagian clock-nya ini jadinya rendah ya. Kalau misalnya belum kebaca driver-nya. Dan untuk teknologi computing-nya juga di sini tidak lengkap. Begitu ya. Oke, jadi ini harus di install dulu driver-nya ya. Ya, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jangan lupa ini di pegang-pegang ya. Untuk headsink-nya ini. Barangkali ada semacam overheat. Apalagi kalau kita beli PGA bekas ya. Jadi, ini harus di pegang-pegang. Takunya ada komponen gosong. Seperti itu. Nanti sebaiknya langsung dicabut ya. Biar tidak merusak ke pat yang lain. Seperti itulah. Kita finish setelah install driver-nya ya. Kemudian nanti biasanya dipinta untuk restart. Kita langsung yes aja ya. Nanti kita lihat ya. Ini masih nge-crop nih layarnya. Setelah di install driver-nya itu biasanya full. Nah, ini sudah normal ya. Display-nya full. Sesuai dengan resolusi monitor-nya. Di sini saya pakai full HD 1080px. Oke. Saya akan coba lihat di GPU-Jet. Nah, biasanya untuk clock speed-nya ini jadi bertambah ya. Kalau misalnya di install driver-nya. Nah, sekarang sudah kelihatan ini lengkap ya. Nah, ini GPU clock-nya sekarang bertambah ya. Jadi 625 MHz. Untuk teknologi-nya juga ini sudah ada dilengkapi OpenCL, Direct Compute, Kemudian OpenGL. Jangan lupa mengecek sensor atau sensor suhu ya. Untuk PGA-nya di sini. Nah, temperatunya ini 39 derajat ya. Masih cukup menggigil nih. Dingin. Untuk CPU-nya sendiri 36. Baik, demikian cara memasang VGAK dan juga konfigurasinya ya. Semoga video ini menginspirasi. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton.